PORAS BUNJUR NEGORO, Jawa Timur berikut sembilan pemuda anggota geng motor karena diduga mengroyok suara pemuda hingga tewas. Sementara di Serpong Utara, Tangerang Selatan, dugaan penganiayaan dan perundungan yang menimpa seorang siswa sekolah internasional baru-baru ini menjadi viral. Terduga pelaku disebut-sebut anak seorang artis berinisial V. Dugaan penganiayaan yang menimpa seorang siswa sebuah sekolah internasional di kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan ini baru-baru ini menjadi viral. Usai diunggah akun media sosial X at Boss Purwa. Dalam unggahannya, milik akun itu menyebut korban adalah calon anggota geng yang dianyai oleh senior. Penganiayaan ini bahkan disebut kesaksikan dan derekam sejumlah siswa lain. Salah satu terbuka pelaku disebut adalah anak artis berinisial V. Selain kondisi korban, warganet itu juga mengatakan korban dianyaya di sebuah warung di belakang sekolah di Jalan Celumpang Raya, Serpong Utara. Senin sore, penjaga warung bantah ada dindak penganiayaan dan bullying dilakukan di warungnya. Penjaga pun mengaku ia melarang siswa yang nongkrong di warungnya untuk membawa dan juga mengonsumsi minuman beralkohol. Sementara Senin sore, ekanit perlindungan perempuan dan anak pores Tangerang, Ibtu Galidwi Nurianto menyebut, orang tua korban sudah melapor ke polisi. Ibtu Galidwi pun mengatakan selain luka lebam, korban juga menderita luka bakar akibat terkena benda panas. Kasus ini masih diselidiki unit PPA Pores Tangerang. Sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas mungkin itu. Untuk itu, untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Berang bukti gear, roda, ponsel, kaos, serta sepeda motor di sita Pores Bojonegoro dari sembilan pemuda tersangka berlaku pengeroyokan yang menewaskan seorang remaja. Tiga orang di antara para tersangka asal Kabupaten Bojonegoro ini diketahui masih berusia remaja. Menurut Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto pada Senin Siang, korban dikeroyok saat sedang membonceng teman pada Senin Malam 12 Sekuari. Saat melintas jaraya, Bojonegoro nganjuk korban berpapasan dengan kelompok tersangka. Duga merasa terancam korban mengayunkan gear roda dan dibalas lemparan batu oleh para tersangka. Korban rantas terjatuh dan dihajar tersangka. Korban sempat gerawat rumah sakit tetapi tidak tertolong karena terluka parah di kepala. Kapolres pun mengatakan dari 14 tersangka baru 9 orang yang tertangkap, sementara 5 tersangka lain masih buron. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 170 KUHP tentang pengroyokan dengan jaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia